Hai kawan-kawan setara kita masuk ke segmen ketiga yang tentunya juga tidak kalah seru dengan segmen pertama dan juga kedua kita yang sudah mendiskusikan banyak sekali hal terkait dengan kebebasan beragama dan juga berkeyakinan di Asia Tenggara gitu dan kita sama masih bersama dengan para fan dijamin dan di segmen kali ini Pak mungkin kita akan juga banyak lebih optimis gitu kali ya kita tanya terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk tetap bisa stay on track untuk mempromosikan kebebasan beragama dan juga berkeyakinan gitu di Indonesia dan juga Asia Tenggara tapi mungkin saya ingin memulai dari satu pertanyaan yang saya juga kepikiran gitu Pak tadi juga mungkin off the record gitu tapi kita juga sempat berdiskusi terkait dengan bagaimana sebenarnya gender violence itu juga kadang terjadi dan mereka mengatasnamakan agama gitu Pak dan mungkin isu ini juga menarik untuk kita bisa angkat ke kawan-kawan setara mungkin boleh sharing terkait hal tersebut Pak baik 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 jadi yang paling yang paling akhir terakhir fenomena itu kan kelihatan ketika ada protes dari satu kejadian di mana itu baru saja ya mereka protes untuk membubarkan satu ibadah yang dijaga oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian adalah Paul One dia menggunakan apa namanya istilah berdasarkan pemahaman agama dia kan kamu udah siap jadi istri keempat nah itu kan satu hal kekerasan verbal yang berbasis pada gender bias atas nama agama gitu dan dia lakukan untuk melecehkan apart penegak hukum seorang kepolisian perempuan yang sedang bertugas untuk melindungi suatu kelompok minoritas agama yang sedang melakukan ibadahnya nah itu adalah contoh yang paling kelihatan gitu loh sehari-hari nah apakah ini disadari ya oleh semua stakeholder yang penting baik dari kalangan NGO maupun dari kalangan kelompok berbasis agama ya atau organisasi sosial berbasis agama bahwa ada persoalan antara agama dan tradisi bukan persoalan ada challenge disitu tantangan jangan sampai bahwa tradisi yang kita lahir dari suatu tradisi patriarki dimana posisi laki-laki itu secara dalam konteks hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan itu laki-laki mempunyai posisi yang superioritas dalam apa yang disebut sebagai patriarki ideologi kan gitu nah ini yang saya kira menjadi sangat penting bagi semua stakeholders untuk makin memahami apa itu gender based violence terkait dengan kebebasan beragama nah ini saya dorong nih setara kayaknya juga kurang nih gender basednya nih untuk diberikan apa namanya ini loh ini ada satu challenge yang terbunyi karena ketika dan ini pun bisa juga diterapkan oleh pihak yang misalnya pelaku yang melakukan apa namanya tindakan baik itu tindakan kekerasan maupun tindakan yang represif nah itu baik itu non negara seperti yang dilakukan oleh kelompok intoleran yang saya contohkan tadi atau oleh negara juga state induced dengan menggunakan platform social media ya kan menulis begitu di dalam itu mengangkat isu gendernya untuk merendahkan atau untuk mengancamnya gitu lah nah ini yang saya kira penting untuk kita pahami bersama dan menjadi bagian yang melekat di dalam upaya kita mempromosikan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan iya oke pak oke ini menarik sekali karena mungkin selama ini diskusi ini terkesan terpisah bahwa kebebasan beragama dan juga berkeyakinan ini satu isu tapi juga terjadinya sebuah kekerasan seksual juga isu yang lain padahal sebenarnya mungkin itu kadang ada dalam dimensi yang sama gitu terjadi karena didasarkan pada alasan agama dan lain sebagainya gitu ini menarik sekali dan mungkin perlu ada satu segmen khusus nih teman-teman sekarang iya kayaknya mesti undang ahlinya nanti saya bukan ahlinya iya tapi terima kasih banyak pak para pendis sudah sharing ke kita gitu terkait dengan hal tersebut tadi mungkin di awal saya sempat bicara kalau misalnya di segmen kali ini kita juga akan mendiskusikan jauh ke depan gitu pak sebenarnya langkah konkret atau mungkin ya langkah besar gitu yang mungkin bisa kita lakukan untuk kita akan bisa stay on the track gitu pak untuk mempromosikan ini semua langkah apa yang mungkin bisa dilakukan setidaknya mungkin oleh negara lalu juga oleh teman-teman masyarakat sipil pak refendi iya sebelum itu tadi kita ngomong soal gender ya sebetulnya iya saya juga mau ingatkan betapa pentingnya sekarang peran generasi Z gen Z nah generasi Z ini generasi muda kan generasi Z yang sudah lahir ya dengan satu ekosistemnya yang sangat digitalize nah ini gimana nih bisa bisa mengajak anak-anak muda ini untuk juga memperhatikan isu ini nah walaupun ada satu tren yang kemudian agak kontraproduktif ketika proses untuk beragama itu justru mengarah kepada atau digital transformation yang mustinya memberikan pilihan-pilihan informasi malah menjadi sumber informasi yang itu-itu aja dia hanya memilih yang dia mau denger gitu tidak membuat suatu perbandingan menggunakan alarnya sehingga terjadi proses indoktrinasi indoktrinasi nisasi melalui digital platform ini yang mengerikan kan karena mereka udah terik sosial ini itu dari mulai bangun mereka udah udah ini saya aja yang udah bukan generasi Z bangun pertamanya saya cek whatsapp ini gitu nah berarti media platform nah ini yang saya kira menjadi satu challenge nah bagaimana mengajak di satu pihak satu tren dimana orang menjadi semakin konservatif kalau udah konservatif udah menjadi intoleran karena ikut dalam satu platform-platform tertentu yang dia kalau mau ikut pengajian hanya pengajian ini aja dia tidak memberi tidak menggunakan kebebasan dia sebagai manusia untuk membandingkannya dengan yang lain karena terjebak dengan platform tertentu ini menarik sih pak karena sebenarnya ini mungkin teman-teman nanti bisa cross check tapi saya pernah ngobrol sama salah seorang gitu ternyata generasi yang lebih baru itu ada yang bilang lebih konservatif loh daripada generasi yang sebelumnya lahir gitu karena kenapa? karena saya sih menduga salah satu faktor juga mungkin adalah algoritma itu penting sekali loh pak untuk kita mungkin diskusikan dalam konteks ini karena tadi mungkin pak Raffendi sempat mengatakan kalau misal karena yang dilihat kajian itu-itu terus jadi gak ada exposure yang lain gitu ya nah sebenarnya itu juga isu terkait algoritma karena kan algoritma itu semakin kita akan nge-click itu terus kita lihat semakin dijororin itu itu muncul terus itu akan kita sodorin dan juga preferensi kita lalu juga perspektif kita mungkin akan bisa menyempit dengan itu gitu mungkin dalam satu sisi kita dimudahkan karena yang kita lihat apa yang kita pengen gitu padahal sebenarnya kita perlu untuk mendobrak gitu ya mendobrak box kita yang selama ini mungkin sudah sangat menyempit tapi itu diskusi menarik banget loh pak satu sisi lagi satu sisi lagi saya kayak pas denger iya juga ini diskusi kebebasan beragama berkeyakinan kalau kita kaitkan sama digital transformation AI IOT and things apapun itu saya rasa akan menarik sekali dan diskusinya mungkin jadi lebih relevan dengan teman-teman Gen Z gitu betul oke tadi sebenarnya pertanyaannya terkait dengan ini ya pak tadi dimulai dari apa yang mungkin bisa dilakukan oleh negara dan juga masyarakat sipil gitu tapi kita berangkat dari teman-teman Gen Z apa yang bisa dilakukan oleh mereka gitu nah mungkin karena tadi kita sudah membahas itu terkait dengan teman-teman Gen Z itu berarti upaya seperti apa pak yang bisa dilakukan oleh teman-teman Gen Z untuk bisa terus masuk ke radar nih diskusi mengenai kebebasan berekspresi kalau misal ruang begitu terus langsung menyempit dalam algoritma itu pak baik secara konkret ya di tingkat regional itu kita ada ICHAR untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dia sudah jelas mempunyai program-programnya dan salah satu programnya nanti antara lain adalah Human Rights Dialog bulan November sebenarnya ada kalau tidak salah satu sesi juga yang terkait dengan pelaksanaan dari pasal yang terlihat dengan kebebasan peragama nah coba difokuskan ke situ coba klik website-nya AICAR dan dapatkan informasi kalau tidak dapat informasi langsung kontak sama wakilnya representatifnya wakil Indonesia di AICAR yang sekarang dipegang oleh Ibu Yuyun ya itu satu kedua di ASEAN itu ada kerjasama antara kementerian apa yang disebut sebagai SOMRI yaitu Senior Officer Meeting on Ministry of Information jadi semua Mencom Info-nya ASEAN itu itu ada dalam satu sektoral body of ASEAN namanya SOMRI nah dia mempunyai satu program program yang dijalankan sebagai satu action plan of action dikerja bareng kolaborasi kerja apa itu? itu framework mengenai digital literacy nah salah satu elemen dari digital literacy tersebut itu terkait dengan pencegahan menggunakan digital untuk hate speech untuk ujaran kebencian nah bergabung dengan platform-platform yang dibuat oleh Mencom Info melalui kerjasama ASEAN itu itu adalah suatu kesempatan bagi Gen Z juga untuk mulai ngikut gitu ini apa sih yang diiniin walaupun kadang-kadang Gen Z lebih pintar dari Com Info tapi gak apa-apa tapi gak apa-apa untuk ikut dalam program-program ini ya oke terus yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat sipil saya konkret juga jadi jaringan yang saya katakan tadi jaringan C-FORP jaringan C-FORP itu adalah jaringan yang tadinya loose dari sejak tahun 2015 setiap tahun itu ketemu dalam waktu conference saling exchange ideas merumuskan agenda-agenda ya kan mengidentifikasi masalah-masalah baru mengidentifikasi ada perkembangan apa di tingkat global yang bisa bermanfaat untuk pemajuan HAM terutama KBB kebijakan beragama itu ada platformnya nah platform C-FORP ini tahun ini absen tidak ada konferensi tapi platform C-FORP ini sekarang sedang mempersiapkan proses pelembangan yang lebih baik nah pelembangan yang lebih baik adalah membuat satu permanen sekretariat dan permanen sekretariat kemungkinan besar atau sudah dipilih adalah di Indonesia dan Indonesia dianggap sebagai satu satu posisi yang strategis space-nya lumayan ya orang pada sibuk dengan civic space Indonesia juga dikritik civic-nya berkurang tapi masih tetap bisa ada ruang dibandingkan sama Vietnam dibandingkan sama Laos dibandingkan sama Malaysia pun juga begitu nah jadi kita punya itu jadi mungkin Indonesia akan taking lead gitu untuk permanen sekretariat ini nah salah satu prioritas yang dikatakan dari C-FORP ini untuk tahun ini dalam proses tahun depan baru ada konferensi lagi adalah Myanmar dan Indonesia nah Indonesia berarti apa berarti kita nanti jaringan C-FORP ini akan menginisiasi nah mungkin saya sendiri akan terlibat di situ menginisiasi satu round table akhir tahun ini khusus untuk menghadapi pemilu terkait dengan persoalan kebewasan beragama ini bagaimana supaya upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh kelompok-kelompok lain terkait dengan pencegahan terjadinya terjadinya kekerasan berbasis agama atau politisasi agama seperti terjadi pada peristiwa-peristiwa pemilihan Gubernur Zamanahawk sama itu nah itu bagaimana bisa bisa menjadi suatu prioritas disamping prioritas isu yang ada di Indonesia itu apa soal SKB Menteri soal pembentukan kelembagaan FKUB mungkin ada perpres yang nanti mau dibikin tuh yang mungkin agak kontroversial perpres tentang tentang apa yang terkait dengan penguatan FKUB nasional katanya mau dibikin satu badan FKUB nasional yang yang akan dipimpin oleh high level officials gitu disini nah kayak gitu-gitu bisa kita bicarain dalam satu round table di Indonesia ini nah itu jelas tuh konkret what next berarti dalam forum tersebut justru akan terjadi kolaborasi antara masyarakat sipil dan juga pemerintah ya Pak ya betul jadi kita akan bikin round table itu juga tentu mengundangkan duty bearer iya betul nah juga mungkin tadi yang disampaikan oleh Bapak bahwa mungkin teman-teman dan juga mungkin teman-teman yang lain juga mungkin bisa mulai gitu ya beralih bukan hanya beralih sih sebenarnya lebih ke menambah gitu ya menambah cakupan yang teman-teman follow kalau misalnya di Instagram gitu terkait dengan beberapa hal yang mungkin nanti justru akan membuka beberapa box yang teman-teman udah miliki sekarang gitu salah satunya dengan follow Instagram setara tentunya ya teman-teman karena itu juga salah satu upaya yang mungkin nanti akan mengarahkan algoritma ini gitu mungkin akan bisa lebih luas gitu sebenarnya oke Pak lalu kalau misal tadi terkait sama tadi kan sempat kita bicara di segmen kedua mengenai pendidikan dan juga pengajaran ya Pak sebenarnya kalau misal untuk ke depan nih Pak institusi pendidikan gitu ya atau juga mungkin akademisi gitu harus bersikap seperti apa Pak untuk tetap bisa kita merawat kebebasan beragama kita gitu karena banyak sekali kasus misalnya pemaksaan untuk menggunakan atribut tertentu di dalam instansi pendidikan dan lain sebagainya apa yang bisa dilakukan oleh mereka Pak oh ini ini ya tugas akademisi kan tentu melakukan satu riset riset yang kemudian memberikan evidence memberikan bukti-bukti bahwa bahwa satu kebijakan itu salah atau tidak tepat atau perlu diperbaiki ya tugasnya kan spesifik itu jadinya jadi melihat semua peraturan regulasi dan aturan yang yang berpotensi kemudian menjadi satu ancaman tergerusnya kebebasan beragama itu itulah tugas pokok dari akademisi ini ya dan dia kemudian menjadi bagian juga dari jadi selain dia melakukan riset itu risetnya harus relevan dengan kebutuhan bagi masyarakat langsung siapa masyarakat itu tentu bagi kelompok yang rentang dalam kelompok dalam isu kebebasan beragama kelompok mengetahui tas agama nah bagaimana riset bisa kemudian mendukung membuat satu evidence based result atau suatu riset yang dengan data yang kuat dengan metode yang baik yang bisa kemudian sekaligus memperkuat masyarakat ini dan juga mengarah kepada suatu perubahan kebijakan nah kebijakan yang terkait kita kita sudah sebut mulai dari perundang-undangan sama regulasi kita punya masalah nah ini upaya untuk misalnya merubah soal KKB soal pendirian ini nanti harusnya ditunjang oleh riset-riset ini itu saya kira yang bisa dilakukan itu dalam konteks mungkin akademisinya kalau misal ini Pak instansi pendidikannya Pak jadi kan kalau misalkan tadi kan mungkin terkait kurikulum peacemaking proses segala macam itu seperti apa kalau misal kondisi saat ini saya sejujurnya mungkin kurang begitu aware gitu terkait dengan kurikulum yang dimiliki oleh teman-teman yang sekolah saat ini tapi sebenarnya pendidikan terkait dengan toleransi itu ada nggak sih Pak kalau misal di sekolah saat ini ya itu yang yang tadi kita bilang dalam diskusi sama pendidikan itu kan sebetulnya masuk dalam civic education kan iya yang kalau lalu sekarang ini ada yang namanya ada yang namanya BADAN BPIP BPIP satu BADAN yang dibentuk oleh pemerintahan ini nah BPIP ya dia harus fokus juga pada pendidikan-pendidikan di tingkat dari mulai tingkat dasar menengah ini untuk memberikan apa namanya metode-metode pengajaran yang yang apa namanya yang justru termasuk praktek belajar-mengajar dimana penghargaan terhadap semua agama itu menjadi hal yang bisa terjamin ada di dalam proses proses pendidikan dengan anak-anak dari mulai tingkat dasar sampai menengah dan tingkat tinggi nah ini yang lembaga pendidikan itu mempunyai peran yang sangat penting karena dia ya ini saya kira saya tadi sudah dikatakan kecenderungan masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk menjadi konservatif itu sangat kuat terutama 10-15 tahun terakhir ya mulai dari cara cara berpakaian ya istilah istilah orang itu kalau gak pakai istilah hijrah kayaknya gak bisa karena hijrah itu kan kita sekarang ada istilah lain yang biasa kita gunakan kenapa kemudian kita menjadi 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 terjadi arabisasi begitu yang dan ini kan bisa juga menjadi satu hal yang bisa diterapkan dalam konteks untuk mencegah hal-hal tersebut ya dalam konteks pendidikan praktek pendidikan dan pengajaran itu yang saya kira menjadi penting gitu untuk melawan harus ini harus ini sangat kuat menuju konservatisme konservatisme itu arahnya sangat dekat pada intoleransi dan arahnya sedekat pada radikalisasi oke oke terima kasih banyak Pak Rafa yang dijamin kita berdiskusi mengenai hal konkret ya Pak yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil oleh akademisi oleh institusi pendidikan oleh pemerintah gitu dan PR nya juga banyak tapi juga apa namanya ada beberapa hal yang sudah dilakukan dan bahkan akan dilakukan ya Pak karena ada akan ada konferensi akan ada dialog yang juga diciptakan jadi itu semoga bisa menjadi satu ruang dialog yang berharga gitu dan bagi kita untuk tetap bisa mempromosikan kebebasan beragama dan juga berkeyakinan itu sendiri karena penting sekali dan itu juga merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh tiap-tiap kita gitu kawan-kawan setara sebagai manusia terima kasih banyak Pak Rafa yang dijamin untuk diskusi kita sama-sama Cevi menarik sekali karena kita diskusinya A to Z banget mulai dari apa namanya apa situasinya gimana nih tantangan yang dihadapi gimana gitu dari masing-masing stakeholder seperti apa yang harus dilakukan sampai kita juga bicara mengenai masa depannya seperti apa gitu jadi komprehensif sekali diskusi kita di hari ini gitu semoga teman-teman bisa menyimak mulai dari segmen 1 sampai dengan terakhir dan tentunya sampai jumpa di video-video setara setara selanjutnya kawan-kawan semuanya terima kasih para Fendi sama-sama kawan-kawan setara dan sampai jumpa lagi terima kasih setara bye terima kasih teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih